Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menegaskan tudingan yang dilayangkan anggota Komisi 3 DPR Junimart Girsang terkait aliran dana sebesar 30 miliar rupiah ke rekening teman Ahok adalah fitnah. Ahok beranggapan hal itu merupakan upaya penjegalan terhadap dirinya dalam menghadapi Pilgub 2017 mendatang. Menyikapi adanya tudingan Junimart Girsang mengenai uang sebesar 30 miliar rupiah yang mengalir ke rekening teman Ahok, Gubernur Basuki Cahaya Purnama mempersilahkan DPR dan KPK untuk memeriksa teman Ahok. Ahok menambahkan secara operasional Ahok kurang mengetahui cara kerja teman Ahok karena jarang melakukan pertemuan. Meski kesal dengan tuduhan tersebut, Ahok mengaku tidak dapat menuntut Junimart karena hak imunitas melekat pada anggota DPR. Nah harusnya kalau turun seperti itu, dia masih periksa saja yang dituduh gitu loh. Saya mana ngerti urusan gitu kan? Buktinya mana? Ya tanggir dong mereka. Saya percaya mereka profesional aja. Katanya juga terkait kasus suap? Makanya kalau dituduh kasus suap juga keterlaluan fitnanya gitu loh. Kalau kamu nuduh suap saya atau katakanlah suap apa kepentingan saya, saya harusnya membantu Anda nggak? Meringankan kontribusi Anda. Kamu kan nyuap saya nih. Kalau nyuap saya tujuannya apa? Baratel dong ada sesuatu yang saya harus berikan. Nggak bisa gugat. Dia punya hak imunitas. Ngomong di forum. Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Ya dah kan sama kayak kasus sumber ruas kan pengen bangkitkan opini ke orang. Ahok itu nggak bersih. Yang dijual Ahok, Ahok punya brand apa sih? Apa yang membedakan saya dengan politisi yang umum? Saya bersih, saya berani periksa harta saya, biaya hidup saya. Saya berani dorong undang-undang pembuktian terbalik, harta pejabat.